bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita lanjutkan lagi belajar bahasa arab lanjut dari penggunaan kata tanya hal atau a yang artinya apakah karena kita kemarin sudah belajar berbagai kalimat isim ya misalnya sudah kita pakai hal nah kemudian kedua kemarin yang menggunakan kata depan misalnya halil kitabu fil apa misalnya halil kitabu ala maktabi halil maktabu fil baiti naam atau la kemudian sekarang kita menggunakan versi yang alkitabu jadidun ya kita tambahin dengan hal atau a hal atau a ini bisa bisa digantikan begitu saja ya targetnya sama nanti susunannya sama dan jawabannya sama naam atau la a dan hal artinya juga sama apakah contoh halil kitabu jadidun hal alkitabu jadidun atau halil kitabu jadidun atau bisa juga a alkitabu jadidun gitu jawabannya naam alkitabu jadidun la nah kalau la alkitabu kebalikannya jadidun apa misalnya jadidun baru kalau kebalikannya apa lama kodidun la alkitabu kodidun jadi sifatnya diganti kebalikannya nah kemudian contoh kedua halil maktabu eh maaf halil ma'u kasirun atau hal al ma'u kasirun atau diganti a a al ma'u kasirun jawabannya naam al ma'u kasir kalau la la al ma'u kebalikannya kafir apa kolilun nah ini kita menggunakan kata-kata sifat yang keterangan kemarin ya jadidun kodimun kafirun kolilun kabirun sohirun kemarin sudah ya kita bisa pakai lagi nah kemudian ini halis suratu jamilatun nah ini mo'anas halis suratu jamilatun naam as suratu jamilatun kalau naam gampang tinggal mengulang jawabannya naam as suratu jamilatun naam al ma'u kasirun nah kalau la la ini baru mikir kebalikannya apa ya jamilat oh ini jelek jamilat bagus cantik kemudian kalau jelek itu apa kobi khatun la as suratu kobi khatun tidak gambar itu jelek kemudian lagi bisa kita pakai yang lain kemarin ada kabirun sohirun kabirotun sohirotun bisa kita praktekan halil baitu kabirun naam al baitu kabirun la al baitu sohirun halis sayyaratu kabirotun naam as sayyaratu kabirotun la as sayyaratu sohirotun nah itu kemarin kita sudah mengenalkan berbagai sifat sebagai keterangan itu bisa dipraktekan yang penting muanas muanas muzakar muzakar halil kurroh satu jadi datun naam al kurroh satu jadi datun kebalikannya misalnya la al kurroh satu kodi matun nah ini kita pasangkan muanas muanas muzakar muzakar nah kemudian kalau naam tinggal mengulang naam al kitabu halil kitabu jadi dun naam al kitabu jadi dun tapi kalau la cari kebalikannya la al kitabu kodi mun kita ganti misalnya al kurroh satu halil kurroh satu jadi datun muanas siapanya naam al kurroh satu jadi datun alolah la al kurroh satu kodi matun ganti lagi misalnya halil ma'u kasirun kita carikan yang muanas misalnya halil kohwatu kasirotun kopi halil kohwatu kohwatu muanas ada tak halil kohwatu kasirotun naam al kohwatu kasirotun la al kohwatu kolilatun nah ini kemudian jamilatun kita ganti misalnya ini kan halisurotu jamilatun kita ganti yang mudhakar jamilun apa misalnya hal al baitu jamilun atau hal al kursiyu jamilun halil kursiyu jamilun taknya dibuang gitu ya jadi ini kita berlatih untuk menggunakan dan memasangkan muanas mudhakar nah kemudian digunakan kata tanya hal hal atau a mohon maaf kalau saya jarang menggunakan a tapi ini artinya sama ya hal bisa diganti dengan a a suratu jamilatun a a al baitu jamilun a al kursiyu jamilun sama artinya apakah kemudian nanti jawabannya naam la sama begitu sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati